Kembali dihitung dengan akting, akan dihibur dengan akting dari Herjunot Ali dan juga Ralin Syah dan juga Arifin Putra. Iya dan mereka akan bermain pada sebuah film yang diangkat dari novel dan berikut informasi selengkapnya. Akan diangkatnya novel sastra karya Dewi Lestari yang berjudul Supernova Satria, Putri dan Bintang Jatuh menjadi film adaptasi sudah terdengar di telinga pencinta film Tanah Air sejak beberapa waktu lalu. Para aktor yang akan berperan di film ini pun telah diumumkan oleh pihak Soraya Films. Mereka adalah Herjunot Ali sebagai pemeran Fere, pebisnis tampan sukses yang tak memiliki banyak waktu untuk bersenang-senang. Arifin Putra sebagai Ruben, mahasiswa Indonesia penerima beasiswa yang sinis yang berada di Amerika Serikat. Ralin Syah yang akan memerankan Rana, wanita karir yang bekerja di sebuah majalah. Serta model cantik Paula Verhoeven sebagai model cerdas bernama Diva. Soraya Films yang sebelumnya telah berhasil dengan film-film adaptasi seperti 5 cm dan tenggelamnya kapal Van Der Wijk ini pun merilis dua teaser yang memperlihatkan sosok Rana, Fere dan juga Arwin. Teaser pertama menampilkan Fere dan Rana bersentuhan tangan dalam sebuah siluet. Dari pilihan siluet dan guestur yang dihadirkan, tersirat bahwa keduanya menjalani hubungan tersembunyi. Sementara di teaser kedua, terlihat Rana dan Arwin duduk di dalam mobil tanpa saling pandang atau bicara. Pilihan guestur ini tentu untuk menunjukkan sesuatu yang menyebabkan kecanggungan di antara mereka. Lewat akun Instagramnya, Ralin Syah pun mengupload beberapa foto. Foto pertama adalah ia bersama Junot dengan potongan tumpeng di tangan mereka. Foto ini diberi caption hari pertama syuting film Supernova, menu pertama tumpeng, bismillah. Foto keduanya adalah wajahnya ditutupi kipas Hello Kitty dengan caption, Tolong jangan difoto, saya sedang syuting. Lengkap dengan hashtag Supernova Behind the Scene dan Hello Kitty Obsession. Lewat akun Twitternya, Junot pun mengupload sebuah foto bundelan skenario dengan sebuah sticky notes bertuliskan Fere. Ia mengupload foto tersebut bersama caption syair yang merupakan kutipan dari isi buku Supernova. Film yang telah memulai proses produksinya ini disutradari oleh Rizal Mantovani dan direncanakan untuk rilis pada Desember mendatang. What's good people? Kalau misalnya kita lihat deretan pemain-pemainnya dan juga novelnya sendiri nih ya, itu kan kemarin yang main film 5 cm, terus juga ke tenggelamai kapal Van Der Wijk fix banget sih ini film bakal booming. Bisa jadi box office Indonesia, the next box office Indonesia. Kita tunggu aja kehadiran dari Supernova. Oke, sekalian.